Chelsea lelos ke final Piala Liga Inggris. Kadu indah untuk warga Gaza dari timnas Palestina. Ronaldo Cedera, Tur Al-Nasar ke Tiongkok ditunda. Presiden Barca anggap Madrid menang dengan cara-cara kotor. MU mau rekrut pemain Ajax lagi. Serius! Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting Eleven News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Chelsea lelos ke final Piala Liga Inggris usai membungka Middlesbrough 6-1 pada laik kedua semifinal Rabu 24 Januari dini hari waktu Indonesia Barat. 6 gol Chelsea dicetak oleh gol bunuh diri Johnny Housen, Enzo Fernandes, Axel Di Sassi, gol Palmer yang mencetak Briss, dan Noni Maduweke. Sementara satu gol Middlesbrough dibuat oleh Morgan Rodgers. Chelsea kini tinggal menunggu pemenang semifinal lainnya yang mempertemukan Fulham versus Liverpool, Kamis 25 Januari dini hari waktu Indonesia Barat. Dari Laga Piala Asia, duel Syria versus India pada match di tiga grup B di Al-Bait Stadium, Al-Hor, selasa 23 Januari 2024 malam berakhir dengan kemenangan Syria 1-0. Gol Omar Maher Hirbin pada menit ke-76 menjadi pembeda. Pada laga lain di grup yang sama, Australia dan Uzbekistan berbagi skor sama kuat 1-1. Martin Kaliboyli membawa negeri kanguru unggul. Sebelum Aziz Bek, Turgun Boev akhirnya menyemakan kedudukan. Dua hasil itu membuat Australia dan Uzbekistan keluar sebagai juara dan runner-up grup B. Sementara itu, Syria juga berpeluang menjadi salah satu dari empat peringkat ketiga terbaik yang juga berhak melakoni 16 besar. Di grup C, timnas Iran sukses meraih kemenangan dengan skor 21 atas Uni Emirat Arab. Mehdi Taremi mengemas brace di pertandingan ini. Iran mencetak tiga gol lainnya, tapi semuanya dianulir VAR. Sementara itu, gol UEA dihasilkan Yahya Al-Ghazani. Kemenangan atas UEA membuat Iran mengukir perjalanan sempurna di fase grup. Di laga lain, Palestina menang 3-0 atas Hong Kong. Timnas Palestina memberikan kado indah untuk warga Gaza. Palestina menang telak 3-0 atas Hong Kong pada laga terakhir grup CPL Asia 2023 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar. Odae Dabak memborong dua gol kemenangan Palestina, masing-masing di menit ke-12 dan 60. Sementara satu gol lainnya dipersembahkan Zaid Kunbar pada menit ke-48. Hasil ini membuat Palestina finis di peringkat ketiga dengan 4 poin. Ini merupakan sejarah sebab pertama kalinya Palestina melaju ke fase knockout Piala Asia. Cameroon sukses mengalahkan Gambia dengan skor ketat 3-2. Dalam laga terakhir grup C Piala Afrika 2023 yang digelar di Stad Delapik, Bawake, Rabu 24 Januari dini hari waktu Indonesia Barat, pelatih Cameroon mencadangkan keeper andalan MU Andre Onana pada laga ini karena tampil buruk di laga sebelumnya. Berkat hasil ini, Cameroon dengan poin 4 pun sukses finis di peringkat 2 kelas men akhir grup C dan berhak lolos ke-16 besar. Sementara itu Gambia harus puas jadi juru kunci dan tersingkir. Federasi Sepak Bola Ghana mengumumkan bahwa mereka telah memecat pelatih Chris Hilton setelah tersingkirnya Black Stars di babak grup Piala Afrika. Ghana hanya meraih 2 poin dari 3 pertandingan di grup B dan harapan tipis mereka untuk maju sebagai salah satu dari 4 tim peringkat ketiga terbaik pupus pada hari Selasa dengan kemenangan mengejutkan Mauritania atas Aljazair. Tidak hanya Hilton, para asisten pelatihnya juga dipecah. Dikutip di Guardian, West Ham siap untuk mengontrak Calvin Phillips dengan status pinjaman dari Manchester City selama sisa musim ini. Kesepakatan belum selesai, tetapi Phillips telah setuju untuk pindah ke Stadion London. Masih harus dilihat apakah West Ham punya opsi untuk membeli Phillips. Mereka menanggung gajinya sebesar 140 ribu pounds per minggu, tetapi pembicaraan mengenai opsi masih berlangsung. West Ham akan mempertimbangkan posisi finansial fair play mereka ketika memutuskan apakah mereka mampu membeli Phillips secara permanen. Al-Nasar telah membatalkan tur 2 pertandingan mereka di China setelah sang penyerang dan kapten tim Cristiano Ronaldo menderita cedera. Pembatalan itu diumumkan klub Liga Arab Saudi itu pada Selasa 23 Januari. Seharusnya Al-Nasar dijadwalkan bermain melawan Shanghai Senhua pada 24 Januari dan Seijang 4 hari kemudian. Al-Nasar tidak mengungkapkan cedera apa yang dialami CR7, hanya menyebutkan sang pemain mengalami masalah kebugaran. Presiden Barcelona Juan Laporta menilai kemenangan dramatis Real Madrid atas Almeria 3-2 merupakan sebuah air bagi sepak bola Spanyol. Seperti diketahui, setelah tertinggal 2-0, Los Roy Blancos berhasil membalikkan skor jadi 3-2 atas Almeria berkat intervensi dari VAR sebanyak 3 kali. Laporta menganggap Madrid menang dengan cara-cara kotor. Kami bisa saja mendapatkan poin dari Real Madrid, akan tetapi itu mustahil karena keputusan-keputusan dari wasit dan VAR. Apa yang kami lihat di Bernabu merupakan air, ucap Laporta. RFAF Selasa 23 Januari telah mengajukan pengaduan kepada kepolisian Spanyol usai percakapan audio VAR dari laga antara Madrid dan Almeria Bojar ke media lokal. Percakapan tersebut mencakup beberapa keputusan wasit yang kontroversial. Audio tersebut mencakup interaksi antara wasit di lapangan dan petugas VAR Alianro Hernandez tentang kemungkinan kartu merah untuk Vini Junior karena memukul wajah pemain lawan. Tidak ada pelanggaran apapun yang diputuskan di lapangan dan permainan tidak ditinjau ulang. Sehingga percakapan VAR antara para ofisial seharusnya tetap bersifat pribadi, hanya tinjauan resmi yang dirilis ke masyarakat umum. Real Madrid resmi memperpanjang kontrak back tengah andalanya Eder Militao pada Selasa 23 Januari malam waktu Indonesia Barat. Pemain asal berhasil itu terikat kontrak hingga Juni 2028. Militao saat ini sedang sibuk menjalani proses rehabilitasi cedera lutut. Cedera tersebut diderita Militao pada Agustus 2023 lalu dan memaksa sang pemain untuk naik ke meja operasi. Udinese mendapatkan sanksi untuk memainkan satu laga secara tertutup alias tanpa penonton. Sanksi tersebut dijatuhkan oleh hakim olahraga Liga Gerardo Mastrandrea. Sanksi ini diberikan setelah fans Udinese bersikap rasis kepada keeper AC9 Mike Maynard pada laga seri A Sabtu akhir pekan kemarin. Keputusan tersebut menyatakan penutupan stadion satu laga adalah sanksi minimum yang bisa dijatuhkan dan dipilih untuk mencerminkan sikap aktif dan kemauan Udinese sejak awal untuk mengidentifikasikan pihak-pihak yang bertanggung jawab. Jose Mourinho dikabarkan telah menolak tawaran klub Arab Saudi Al-Shabaab. Pelatih berjulub di second one itu kabarnya ingin meninjau situasi dulu sebelum mengambil keputusan. Pria Portugal saat ini masih menganggur setelah dipecat oleh AS Roma. Menurut laporan ESPN, negosiasi antara Mourinho dan Al-Shabaab sejatingnya sudah terjadi. Namun eksplati MU itu dikabarkan menolak tawaran tersebut. Cristiano Ronaldo ikut mengomentari penghargaan FIFA yang menobatkan Lionel Messi sebagai pemain terbaik. Si R7 mengisyaratkan bahwa Messi tidak layak mendapatkan penghargaan itu karena performanya. Saya pikir karena soal tertentu, penghargaan-penghargaan ini kehilangan kredibilitasnya. Ronaldo menyebut peraya penghargaan itu harusnya merupakan hasil analisis performa sepanjang tahun. Ia pun menyebut tak percaya lagi dengan penghargaan-penghargaan individu tersebut. Manchester United memantau striker ayak Brian Brauby. Eric dan Huck tertarik pada Brian Brauby. Tetapi kepindahan pemain tersebut pada jendela transfer Januari ini sudah tidak mungkin setelah dia menolak untuk pindah ke MU. Pelatih ayak John Van Schieff bergatakan Brauby tidak dijual bulan ini. Super AC Milan Mike Magnan mendapatkan serangan rasis brutal dari pendukung Udinese akhir pekan kemarin. Udinese mengatakan, klub sangat menyesalkan dan mengutuk setiap tindakan rasisme dan kekerasan. Dalam sebuah pernyataan pada minggu 21 Januari waktu setempat, Udinese akan berkolaborasi dengan semua pihak berwenang yang menyelidiki untuk memastikan klarifikasi segera atas insiden tersebut. Udinese akan berusaha melarang seumur hidup para penonton yang terbukti melakukan pelecehan rasial terhadap make-down. AC Milan telah resmi meminjamkan pemain mudanya Luka Romero ke salah satu klub di Spanyol, Almeria. Almeria secara resmi telah mengumumkan kedatangan penyerang Milan Luka Romero yang bergabung dengan status pinjaman selama 6 bulan. Romero yang didatangkan Milan dari Lazio musim panas lalu memang tidak berkembang selama di San Siro. Ia butuh menit bermain yang banyak dan maka dari itu ia menerima pinangan Almeria. AS Roma bersiap melakukan barter terhadap pemain warisan Jose Mourinho ke Fiorentina di bursa transfer Liga Italia 2024. Pemain yang dimaksud adalah Andrea Bellotti yang kini diincar Fiorentina dengan kedua klub yang kekurangan dana. Rumornya kedua belah pihak sedang mendiskusikan kesepakatan pertukaran untuk Bellotti yang akan membuat La Viola mengirim Jonathan Iconi yang saat ini nihil gol dalam 14 penampilan Liga. Atau Josie Brekalo yang hanya menciptakan satu gol dalam 11 penampilan Liga ke AS Roma. Bekas keeper Manchester United, David De Gea masih menganggur. Sejauh ini belum jelas di mana ia akan berlabuh. De Gea meninggalkan M.U musim panas tahun lalu setelah kontraknya berakhir. Hampir 7 bulan setelah cabut dari Old Trafford, ia belum mendapatkan klub baru. Laporan Football Espana tidak ada indikasi bahwa dia akan menandatangani kontrak dengan siapapun dalam beberapa hari mendatang. Padahal jendela transfer Januari sudah memasuki sepertiga akhir. Bantan penyerang Chelsea, Tommy Baldwin meninggal dunia pada usia 78 tahun setelah lama sakit. Baldwin memulai karirnya di Arsenal, pindah ke Stamford Bridge pada tahun 1966. Dia mencetak 92 gol dalam 239 penampilan dan menjadi pemain kunci tim Chelsea pertama yang memenangkan Piala FA pada tahun 1970. Busim berikutnya, ia membantu klub mengangkat trofi Eropa pertama saat mereka mengalahkan Real Madrid setelah pertandingan ulangan di final Piala Winners di Yudani. Kemenangan 1-0 Genia atas Gambia pada Jumat 19 Januari memicu perayaan luas di seluruh negara itu yang menyebabkan kematian 6 pegemarga. Insiden tersebut terjadi setelah para pendukung berbondong-bondong turun ke jalan di Konekri, ibu kota Genia untuk merayakannya dengan mobil dan sepeda motor, kata Federasi Sepak Bola Genia, Vigui Food kepada BBC. Kematian para fans Genia disebabkan oleh tabrakan atau kecelakaan di jalan raya karena ramainya aksi konvoy tersebut. AC Milan mau merekrut back Chelsea yang jarang bermain musim ini? Trevor Shaloba Dilansir Gold, Trevor Shaloba bisa saja menandatangani kontrak dengan AC Milan dengan status pinjaman bulan ini. Klub memiliki opsi untuk mengontraknya secara permanen di akhir musim dengan biaya yang telah disepakati sebelumnya. Shaloba memang tidak bermain reguler untuk Chelsea, namun hal tersebut antara lain karena ia baru saja kembali dari cedera lutut. Saga Kylian Mbappe dan Real Madrid dikabarkan makin mendekati tahap akhir. Ada laporan dari Sportskida, Senin 22 Januari, yang menyebut Mbappe sudah melangkah maju untuk memutuskan masa depannya. Disebutkan, negosiasi antara perwakilan Mbappe dan Madrid telah menghasilkan kesepakatan secara prinsip. El Real juga menawarkan winger itu memakai nomor 10 jika resmi pindah. Namun, sebelum mengambil keputusan apapun, laporan tersebut juga menyatakan Mbappe ingin mendengarkan argumen PSG sebelum memvalidasi semuanya secara pasti. Benchester United menghabiskan total 155 juta pounds untuk mengontra kedua pemain sayap tersebut, tetapi tidak ada transfer yang benar-benar sukses. MU ini menginginkan sekitar 50 juta pounds masing-masing untuk Sancho dan Anthony pada musim panas mendatang. Sancho sekarang menghabiskan sisa musim ini di Dortmund dengan status pinjaman, sedangkan Anthony tetap jadi cadangan di MU. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting Eleven News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!